Selama berada di kota Mekah, Jemaah Haji KBIHU Multazam telah berkali-kali melaksanakan umrah sunnah secara rombongan dan berganti-ganti tempat mikot. Kali ini kembali mereka menunaikan umrah dengan diawali mengambil mikot di Majid Tan'im. Selepas sholat duhur, Jemaah KBIHU Multazam telah bersiap di depan hotel. Mereka pun telah mengenakan kain ikhrom. Kali ini, Jemaah kembali akan melaksanakan umrah sunnah dengan mengambil mikot di Majid Tan'im. Jarak Majidil Haram ke Majid Aisyah di Tan'im tidaklah begitu jauh. Dengan menggunakan bus, bisa ditempuh dalam waktu setengah jam saja. Majid ini merupakan tempat mikot yang paling dekat dengan Majidil Haram. Dinamakan Majid Aisyah bukan tanpa sebab. Menurut riwayat, pada tahun ke-9 Hijriah yang bertepatan dengan Haji Terakhir Rasulullah atau Haji Wadda, Sayidah Aisyah, istri Rasulullah SAW, sedang uzur atau sedang haid, sehingga tidak bisa melaksanakan umrah bersama-sama. Saat datang bulannya selesai, beliau melapor kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan ke Tan'im untuk mengambil mikot guna melaksanakan umrah. Karena itulah, di kemudian hari dibangunlah sebuah Majid Indah dan diberi nama Majid Umul Mukminin Sayidah Aisyah atau lebih familiar dengan nama Majid Tan'im. Sama seperti umrah sebelumnya, Jemaah KBIHU Multazam diberikan kelancaran dalam menyelesaikan rukun umrahnya. Mulai tawaf dengan mengelilingi Baituloh sebanyak tujuh kali putaran, dilanjutkan dengan sai, berlari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak tujuh kali pula, serta diakhiri dengan memotong rambut atau tahalul. Alhamdulillah kondisi jamaah KBIHU Multazam sebanyak 105 orang, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ada 1-2 orang yang biasa terkena flu dan batuk-batuk, dan semuanya insya Allah telah ditangani oleh tim medis yang sangat sigap sekali. Untuk cuaca sendiri gimana? Cuaca di Mekah ini Alhamdulillah lebih baik dan lebih kondusif daripada di Madinah. Malam hari seperti ini sekitar 36-40 derajat Celcius, sehingga sangat ramah terkait dengan keadaan cuaca ini untuk jamaah kita dari Indonesia. Untuk kegiatan hari ini apa saja? Kegiatan hari ini Alhamdulillah KBIHU Multazam untuk yang kesekian kalinya bisa melaksanakan umroh sunnah. Tadi mengambil mikot dari Tan'im, kita melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjid Tan'im atau di Masjid Sayyidah Aisyah radiyallahu anha, kemudian bertolak ke haram langsung, dan kita menunaikan rukun umroh, yaitu Tawaf, Sa'i dan Tahlul. Alhamdulillah setelah Aisyah ini kita bisa menyeleksaikan seluruh rangkaian ibadah umroh sunnah jamaah KBIHU Multazam dengan baik. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada 105 jamaah KBIHU Multazam sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah di Tanah Suci dengan selamat dan lancar. Dari Mekah Al-Mukaromah, Tim Liputan melaporkan.